Video ini dibuat khusus untuk siswa SD Kristen Gloria II. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Berharap kita semua dan keluarga dalam lindungan kuasa Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar tentang Child Safety. Materi ini diambil dari buku saku Child Safety, Karangan David Goodwin. Nah anak-anak, di Masmur 139 ayat 14a dikatakan bahwa Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib. Kira-kira apa sih artinya? Aku sebel, dikit-dikit adekku yang dipuji, dikit-dikit adekku yang dikasih hadiah. Aku bales, sebel banget aku sama dia. Dia lebih disayang sama papa mama. Padahal aku sudah berusaha supaya dapat nilai yang bagus. Apa aku tidak berharga ya? Aku ingat kotak ini. Sepertinya waktu itu guruku pernah cerita. Di dalam kotak ini ada sesuatu yang berharga. Aku mau buka. Wah, ternyata. Di dalam sini aku bisa melihat cerminan wajahku. Aku berharga. Aku istimewa. Terima kasih Tuhan karena sudah menciptakan aku istimewa. Tuhan menciptakan setiap kita serupa dan segambar dengan Allah. Dan setiap kita diciptakan dengan sangat istimewa. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia seringkali tidak menghargai dirinya. Seringkali juga manusia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Mungkin kita pernah berpikir tentang nilai diri kita. Tentang besarnya nilai diri kita. Ingat, karena Tuhan Yesus sayang kita. Tuhan Yesus rela mati untuk menggantikan hukuman dosa-dosa kita. Jadi, jika kalian pernah berpikir berapa besarnya nilai diri kalian. Maka jawabannya adalah tidak terhingga. Karena kalian diciptakan Tuhan dengan sungguh sangat istimewa. Apakah kalian masih ingat lagu ini? Di lagu ini dikatakan bahwa kalian adalah anak-anak yang istimewa. Karena Tuhan menciptakan kita istimewa. Nah, setiap kita adalah penting dan berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sama persis dengan kita. Sekalipun itu saudara kembar. Tuhan menciptakan kita dengan tubuh dan pikiran yang sangat luar biasa. Kamu diberikan talenta dan juga kemampuan yang istimewa. Tuhan sudah memberikan tubuh yang spesial kepada kita. Dan Tuhan juga memberikan tanggung jawab kepada kita untuk merawat dan menjaga tubuh kita. Kira-kira bagaimana caranya? Yang pertama, makan makanan yang bergisi dan olahraga yang teratur. Yang kedua, menjaga kebersihan tubuh. Mandi menggosok gigi secara teratur. Yang ketiga, jika kalian sakit, kalian bisa langsung pergi ke dokter. Demikian beberapa cara untuk merawat dan menjaga tubuh kita. Sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian tubuh yang pribadi. Tapi sebelumnya, Misolin ajak kita untuk nyanyi lagu ini bersama-sama. Anak-anak, apa kalian tahu lagu ini? Misolin akan nyanyikan sedikit untuk kalian. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh. Yang tertutup baju dalam, hanya diriku, hanya diriku yang boleh menyentuh. Oke, kalian pasti tahu lagu itu. Yuk kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Ada beberapa bagian tubuh yang bersifat pribadi. Apa itu bagian tubuh yang bersifat pribadi? Bagian tubuh yang bersifat pribadi adalah bagian tubuh yang tertutup oleh pakaian dalam. Dan anak-anak harus ingat, tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh bagian tubuhmu yang pribadi. Kamu mempunyai hak untuk melindungi bagian tubuhmu yang pribadi. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh bagian tubuhmu yang pribadi. Jika ada orang yang berusaha untuk menyentuh bagian tubuhmu yang pribadi, maka kamu harus mengatakan tidak. Bagaimana caranya untuk mengatakan tidak? Yang pertama, anak-anak berdiri dengan tegak. Kemudian, tatap mata orang tersebut. Setelah itu, gunakan suara yang tegas. Dan katakan tidak. Sekali lagi ya, kalian berdiri yang tegap. Mata menatap ke depan. Suara yang tegas. Dan katakan tidak. Ayo, coba sekarang misolin aja kalian semua bangkit berdiri. Kita akan melakukan bersama-sama. Siap. Berdiri yang tegak. Mata melihat ke depan. Suara tegas. Dan katakan tidak. Bagus. Kita ulangi sekali lagi. Berdiri yang tegak. Mata melihat ke depan. Gunakan suara yang tegas. Dan katakan tidak. Bagus sekali. Sekarang, kalian silahkan duduk. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Setelah kalian mengatakan tidak. Segera pergi dari tempat itu. Cari orang dewasa yang kalian percayai. Dan segera ceritakan kepada mereka. Orang dewasa yang kalian percayai. Bisa orang tua, guru, ataupun orang dewasa lain yang kalian benar-benar percaya. Karena Tuhan Yesus sudah menembus kita. Maka kita juga harus hidup dengan bertanggung jawab. Sesuai dengan salah satu core value sekolah kita. Yaitu integrity. Maka salah satu hal yang dapat anak-anak lakukan. Untuk dapat hidup bertanggung jawab adalah dengan mengatur waktu dengan bijaksana. Salah satu contohnya, kalian bisa membuat jadwal pribadi. Ayo, di sini siapa yang sudah membuat jadwal? Coba lambaikan tangannya. Wah, bagus. Kalian sudah bisa membuat jadwal sendiri. Apakah ada yang belum membuat? Oh, kalau ada tidak perlu khawatir. Sekarang kalian boleh mencoba untuk membuat jadwalnya. Anak-anak, ingat ya bahwa kalian berharga dan kalian sangat spesial. Tuhan Yesus mengasihi kalian. Nah, sebelum Misolin tutup pembelajaran kita hari ini, Misolin minta kalian mengambil sebuah kertas. Tidak harus kertas berwarna, boleh kertas apapun. Setelah itu, kalian juga mengambil alat tulisnya. Nah, untuk apa ya Misolin minta ambil kertas dan alat tulis? Nah, sekarang Misolin minta kalian menuliskan lima kelebihan kalian. Misolin ulangi ya. Misolin minta kalian menuliskan lima kelebihan dari diri kalian masing-masing. Untuk anak-anak kelas satu dan kelas dua, jika kalian kesulitan, kalian bisa minta tolong kepada papa dan mama untuk menuliskan lima kelebihan kalian. Sudah? Bagus. Kira-kira sulit atau mudah ya? Nah, apa yang kalian tuliskan, boleh kalian simpan. Dan besok, kalau misalnya kalian mau menambahkan pun, dipersilahkan. Kalian boleh menuliskan nomor enam sampai seterusnya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk dapat bersyukur karena kita diciptakan Tuhan secara istimewa. Selain itu, Tuhan juga menolong kita untuk dapat menjaga dan merawat tubuh kita. Ingat, jangan lupa untuk selalu dekat dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa, dan juga menggunakan waktu dengan bijaksana. Lakukan tugas kalian dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati. selamat menikmati